Intro Malam Tribuners Dimana Kampun anda berada Saat ini kami sedang berada Di Jalan Jenderal Sudirman Ibu kota Kabupaten Bulukumba Atau kota Pandrita Lopi Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan Nah di tempat ini Di malam hari Berdiri sejumlah Aktivitas kuliner Masyarakat di Kabupaten Bulukumba Ini Di setiap malam Selalu ramai Dipadati oleh Masyarakat Unjung dari Ibu kota Bulukumba sendiri maupun dari Daerah-daerah kecamatan lainnya Dan Dari Kabupaten luar Seperti bantai dan Sinjai Tribuners Ini adalah Pusat atau jantung Ibu kota Bulukumba Nah ini terlihat Nah ini terlihat Di depan Kantor Bupati Bulukumba Ada sepanduk terpasang lebar Yang tertulis Ayo sukseskan Pekan olahraga provinsi yang ke 17 Sulawesi Selatan Terlihat gambar jelas dari Bapak Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf Bersama wakilnya Haji Andi Edi Manaf Bulukumba berlayar Nama slogan dari Kabupaten Pandrita Lopi Nah Biasanya di Malam-malam Di luar malam Jumat Kendaraan Atau aktivitas warga Di daerah ini Cukup Ramai Dan berbeda Di malam Hari ini Terlihat sedikit Sedih Dan Meski sedih Penerangan Di Area ini Di depan Kantor Bupati Bulukumba Ini Tetap terang Tribuners Dan biasanya Di tempat ini Banyak Kelab-kelab Sepeda motor Maupun Kelab Mobil Yang Bersantai Atau Menampilkan Variasi-variasi Mobil Atau Kendaraannya Kita Ini Banyak Sekali Mulai Pedagang Atau Penjual Minuman Dingin Hingga Bakso Labda Karena Di daerah ini Cukup Terkenal sekali Bakso Lapangan Pemuda Labda itu adalah Singkatan dari Lapangan Pemuda Atau Alung-Alung Kota Jika di Daerah lain Tribuners Di 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 Ujung Sana Ada Seketar 100 Meder Terlihat Miniatur Perahu Finisi Tepat Berada Di Titik 0 Kabupaten Bulukumba Ya Pusat Ibu Kota Butapan Ritalopi Ini Dan Merupakan Kabupaten Yang Teramai Di bagian Selatan Sulawesi Selatan Di luar Kabupaten Goa Dan Kota Makassar Tribuners Dan Jalan Purwasi Ini Semuanya Dapat Diakses Sebaik Dari Arah Kabupaten Selayar Yang Akan Kemakassar Kemudian Dari Arah Kabupaten Sinjai Semuanya Melewati Jalur Ini Tribuners Dan Beberapa Bagian Jalan Ini Digunakan Oleh Para Pedagang Atau Pengusaha Lokal Di Kabupaten Bulukumba Untuk Berdagang Ya Ini Salah Satu Hal Baik Dan Misalnya Di Akhir Pekan Cukup Ramai Di Tempat Ini Dan Iya Dua Tiga Hari Kedepan Ini Daerah Ini Banyak Dipastikan Dibanjiri Oleh Tamu Tamu Dari Luar Kabupaten Kota Di Sulawesi Selatan Karena Kabupaten Bulukumba Dan Kabupaten Sinjai Akan Menjadi Wan Rumah Bekan Olahraga Provinsi Yang Ke 17 Sulawesi Selatan Dua Tiga Hari Kedepan Dan Mulai Sejak Siang Tadi Dua Daerah Ini Cukup Dibankiri Atau Mulai Berdatangan Tamu-tamu Kontingen Dari Luar Kabupaten Bulukumba Termasuk Dari Kabupaten Sinjai Kontingen Akan Berlaga Di Tempat Ini Untuk Mengikuti Bekan Olahraga Tingkat Provinsi Jadi Anda Yang Pedagang Pengusaha Yang Berada Di Daerah Ini Maka Bersiaplah Untuk Menyambut Tamu-tamu Anda Untuk Berbelanja Pro-pro Karena Pro-pro Ini Selain Ajang Pertandingan Olahraga Juga Diharapkan Untuk Menjadi Menggerakkan Sektor Ekonomi Di Selah-selah Atau Di Saat Kegiatan Pro-pro Yang Ke 17 Provinsi Sulawesi Selatan Di Bulukumba Dan Sinjai Teribunan Ini Arah Jalur Dari Selayar Maupun Kabupaten Sinjai Harus Kendaraan Cukup Lancar Yang Meskipun Kendaraan Terlihat Ramai Dan Biasanya Sisi Badan Jalan Di Daerah Ini Banyak Terparkir Di Hari-hari Biasanya Namun Ya mungkin Karena Ini adalah Malam Jumat Sehingga Masyarakat Tidak Banyak Keluar Di Tempat Ini Untuk Bersantai Tribunas Dan Disini Ada Beberapa ATM Seperti Bang Bandiri Bang Bini Bang Sel Selbar Dan Bang Beri Jadi Jika Anda Berkunjung Di tempat Ini Tidak Perlu Jauh Jauh Untuk Mencari ATM Karena Tepat Di Depan Lapangan Pemuda Buluk Kumba Ini Terdapat Mesin ATM Tribunas Dan Dari Sekitar 50 meter Dari Lokasi Kamu Berada Ini Juga Terdapat Kantor Satuan Lalu Lintas Pol Sinjai Jadi Jika Terjadi Hal-hal Mengenai Ganggol Lalu Lintas Cukup Mendatangi Tempat Itu Melaporkan Jika Terjadi Demikian Tetapi Kita Berharap Bahwa Agar Tidak Terjadi Hal-hal Yang Seperti Itu Tribunas Jadi Sekililing Lapangan Ini Cukup Ramai Di Ujung Sana Di Sisi Badan Jal Atau Lapangan Di Sebelah Timur Terlihat Sejumlah Penjual Kuliner Memandati Lapangan Ini Juga Ada Arena Bermain Di Bagian Selatan Lapangan Pemuda Tribunas Di Bawa Sinar Cahaya Lampu Lihat Pohon-pohon Hijau Menambah Kesejukan Di Lapangan Pemuda Buluk Kumba Ini Dan Ini Mulai Di Tempati Masyarakat Berjualan Di Malam Hari Sejak Pemerintahan Andi Sukri Sapi Wali Dan Tomi Satria Yudianto Hingga Saat Timit Tribunas Dan Di Siang Hari Pagi Hari Tentunya Tempat Ini Sudah Bersih Kembali Normal Tidak Ada Penjual Lagi Dan Jika Di Petang Hari Sudah Mulai Kembali Ramai Banyak Ditempati Masyarakat Untuk Berjualan Dengan Aktivitas Itu Menggerakkan Perekonomian Masyarakat Buluk Kumba Khusus Para Pedagang Pengusaha Jil dan Menengah Tribunal Anda Yang berada Di Kota Buluk Kumba Termasuk Para Tamu Atlet Kontingen Dari Berbagai Daerah Hari Ini Sudah Berjumlah 8 Kontingen Yang sudah Tiba Di Kabupaten Buluk Kumba Sejak Siang Tadi Hingga Menjelang Malam Tadi Atau Di Sore Hari Terus Berdatangan Di Tempat Ini Untuk Mempersiapkan Diri Untuk Mengikuti Lomba Atau Pertandingan Olahraga Yang bergensi Tingkat Provinsi Selesya Selatan Yang ditempatkan Di Kabupaten Buluk Kumba Dan Kabupaten Sinjai Tribun Baik Saya Reporter Tribun Timur Syamsul Bahri Langsung Dari Kota Butapan Ritalopi Kabupaten Buluk Kumba Selesya Selatan Melaporkan Selesya 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 Terima kasih.